Kita akan mempelajari tentang trend model, bentuk dari trend model ini adalah Y sama dengan A plus B kali T, B itu adalah koefisien, T itu adalah waktu, A itu adalah konstanta B itu adalah koefisien atau kemiringan dari garis perkiraan Nah remus yang digunakan adalah sigma Y, jadi data yang kita punya itu adalah data Y dan data T Yang kita cari adalah berapa nilai A dan nilai B Kalau kita mempunyai sejumlah data series nilai Y pada periode T Maka kita akan bisa menghitung bentuk trend modelnya Yaitu menghitung konstanta A dan koefisien B Nah untuk menghitung konstanta A dan koefisien B kita menggunakan remus berikut ini Yaitu sigma Y, penjumlah dari Y sama dengan N, N ini adalah jumlah data time seriesnya Dikalikan A ditambah dengan sigma dari T Ya sigma dari T, ada berapa periode, sigma periode nya ya Dikalikan dengan B B ini yang nanti akan kita cari Kemudian yang persamaan yang kedua adalah sigma T kali Y Jadi T1 kali Y1 ditambah T2 kali Y2 ditambah T3 kali Y3 dan seterusnya Itu sama dengan sigma dari T Sigma dari T penjumlah dari periode nya dikalikan dengan A Ditambah dengan sigma T kuadrat Jadi periode nya kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan baru kalikan dengan B Contoh berikutnya Ini adalah contoh penjualan dari minggu ke 1 sampai minggu ke 10 Ini adalah data penjualannya Ini kita anggap sebagai T nya ini adalah sebagai Y nya Kemudian ini kita jumlahkan maka ini adalah sigma T Kemudian ini adalah sigma Y Kemudian T kali Y Kolom ini kita kalikan dengan kolom penjualan maka ini adalah T kali Y Kemudian T kuadrat Jadi kolom ini kita kuadratkan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan seterusnya Kemudian kita jumlahkan berarti adalah sigma T kuadrat Dengan komponen-komponen ini maka kita bentuklah persamaan tadi Yaitu persamaan yang pertama Persamaan yang pertama adalah disini sigma Y Sigma Y itu adalah 7407 Kemudian N nya datanya 10 kali A Ditambah dengan sigma T nya 55 25 B Kemudian sigma T Y 41 358 Sama dengan sigma T nya adalah 55 kali A Ditambah sigma T kuadrat 385 kali B Nah maka kita mendapatkan 2 persamaan Dengan 2 bilangan ANU Yaitu yang akan kita cari yaitu A dan B Dari kedua persamaan ini maka kita bisa mengeliminasi persamaan tersebut Pada contoh ini adalah kita ingin mengeliminasi nilai dari B Dengan demikian maka persamaan 1 kita kalikan 7 Persamaan kedua kita kalikan 1 Sehingga setelah persamaan Persamaan 1 kita kalikan 7 menjadi seperti ini Persamaan kedua ini adalah seperti ini Maka kemudian kita bisa menghilangkan Mengurangi dengan menghilangkan nilai B nya Sehingga kita dapatkan 10 491 Sama dengan 19 A Sehingga nilai A nya kita dapatkan 10 491 dibagi 15 699,4 Nah nilai A ini kita masukkan ke Salah satu persamaan Dalam hal ini kita bisa memilih satu-satu persamaan Yaitu persamaan yang A Kita masukkan ke persamaan yang A Maka ini kita dapatkan 70 Dikalikan dengan A nya 699,9 Ditambah 385B Maka dari sini kita dapatkan nilai B nya B nya adalah 7,91 Sehingga trend modelnya adalah 699,4 Itu adalah A nya Ditambah dengan B nya kali T Ini T nya harusnya T besar ya Berarti 699,4 Ditambah dengan 7,51 T Nah dari persamaan ini Kita bisa men-forecast untuk periode ke-11 Karena data kita tadi sampai 10 Untuk periode ke-11 berarti Y11 ini sama dengan 699,4 Ditambah 7,51 Dikalikan 11 Sama dengan 7,82,01 Kemudian untuk T12 Ini adalah 699,4 Ditambah 7,51 Dikalikan 12 7,89,52 Berarti itulah Cara forecasting dengan metode Trend Mau dengan menggunakan trend model Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih